. . . . . . . . Kabar terkait Toyota Innova generasi terbaru kembali mencuat ke publik. MPV andalan Toyota ini digadang-gadang akan mengusung nama, Zenith, dan mempunyai mesin berteknologi hybrid. Nama Zenith sendiri terpantau sudah terdaftar di dua negara. Pertama di Malaysia melalui kantor kekayaan intelektual Malaysia sejak tahun 2020. Kala itu, nama ini diprediksi sebagai varian termahal Innova di Malaysia. Negara berikutnya adalah Indonesia. Berdasarkan laman pangkalan data kekayaan intelektual, Innova Zenith telah didaftarkan sebagai merek pada tahun 2022. Paten nama ini diajukan oleh Toyota Motor Corporation. Selang beberapa waktu kemudian, jadwal debut Toyota Innova terbaru, mulai terungkap. Melansir Autocar India, all new Toyota Innova dikabarkan akan dirilis pada bulan November 2022 mendatang di India. Mobil ini kemungkinan besar akan resmi dijual pada bulan Januari 2023 dan dijual bersamaan dengan model sebelumnya, yakni Innova Krista. Namun, ada indikasi kuat Innova terbaru ini, diduga justru bakal menggunakan nama, Innova High Cross, untuk pasar India. Sedangkan di Indonesia dan negara sekitarnya akan menggunakan nama, Zenith. Soal spesifikasi, belum ada konfirmasi secara resmi baik yang ada di India maupun Indonesia. Akan tetapi, muncul spekulasi kuat bahwa Innova tidak akan lagi menggunakan mesin diesel. Sebagai gantinya adalah jantung pacu bensin hybrid dengan kapasitas 2000 cc. Selain hilangnya pilihan mesin diesel, MPV ini juga mendapatkan beragam perubahan radikal. Paling mencolok adalah penggunaan sasis berbasis Toyota New Global Architecture. Lebih tepatnya sasis TNGAC yang digunakan pada lini produk Toyota Corolla saat ini. Dengan demikian sasis MPV ini sudah tidak lagi body on frame, melainkan menjadi monokok dengan penggerak roda depan. Penjualan Innova terbaru dengan model lama saat ini hanya berlaku di India. Belum diketahui bagaimana strategi Toyota Indonesia untuk memasarkan mobil ini gelap. Terima kasih telah menonton!